Nah, alamak, ini tuh keren banget, nah ini tuh cocok banget untuk kalian para pecinta nuansanya tuh aromatik atau rempah-rempah yang gak terlalu arabik, ini tuh cukup worth it untuk kalian beli. Halo bro, kembali lagi bersama gue Edwin Enrico di LBW Channel, tentunya channel yang keren banget. Oke bro, pada kesempatan kali ini gue mau merekomendasikan sebetulnya 4 parfum Hugo Boss Battle yang wajib banget untuk kalian beli atau layak untuk saat ini kalian beli kalau menurut gue kayak gitu ya. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa gue mau disclaimer terlebih dahulu mengenai video gue ini, dimana yang gue utarakan disini semata-mata pandangan gue pribadi, asumsi gue pribadi, dan tentunya pendapat gue pribadi, dan pengalaman gue pribadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang berbeda persepsinya dengan video gue ini, silahkan aja, sasa aja, karena memang kembali lagi sifatnya parfum itu sesuai selera aja. Oke bro, kenapa gue bilang 4 tapi yang gue hadirkan 3? Karena yang satunya lagi gue tungguin datangnya barangnya kayak gitu ya. Sebetulnya gue udah pernah beberapa kali cium di store, tapi gue baru dapet produknya mungkin beberapa hari ke depan kayak gitu ya. Jadi belum ada untuk saat ini yang harus gue buka. Yaitu tidak lain tidak bukan salah satunya parfum Hugo Boss Battle Elixir Intense. Jadi perlu kalian note tuh ya, yang belum ada disini Hugo Boss Battle Elixir Intense. Dan itu tuh produk baru dari seriannya Hugo Boss. Dan sebentar lagi bakalan ready stocknya, nanti gue bikinin video khusus Battle Elixir dan seri lainnya kayak gitu. Tapi gue bakalan launchingin yang Elixirnya ketika barang dateng, ya mudah-mudahan 6 minggu ini kayak gitu ya. Oke, kenapa gue bilang layak untuk kalian beli saat ini Hugo Boss Battle? Karena sepengetahuan gue, entah berapa seri si Hugo Boss Battle ini. Kalian boleh cek di internet serian Hugo Boss Battle. Itu tuh banyak banget. Entah 8, entah 9 ya. Ada mulai dari Hugo Boss Battle Ode Toilet, Yang Unlimited Yang serinya Battle Night Yang Infinite Yang Ode Saffron Yang Ode Aromatic Yang Intense Dan lain-lain. Tapi gue pilih yang terbaik tuh 4, kalau menurut gue. Ini yang udah gue coba aromanya. Yang 3 ada di depan gue. Ini yang 1 lagi gue tungguin, yaitu Hugo Boss Battle Elixir yang gue bilang tadi. Oke, yang pertama yang bakalan gue rekomendasikan ke kalian Dan layak untuk kalian coba dari seriannya Hugo Boss Battle itu. Yaitu parfum Hugo Boss Battle Ode Parfum. Nah ini tuh cocok banget untuk kalian para pecinta yang nuansanya tuh aromatik Atau rempah-rempah yang nggak terlalu arabik. Kayak gitu ya. Kalau menurut gue, rempahnya tuh rempah yang masih beradab lah. Di hidung tuh enak, elegan, dan mewah banget. Terhususnya, untuk kalian yang udah bosan dengan Hugo Boss Battle Ode Toilette Gue sarankan kalian upgrade ke Hugo Boss Battle Ode Parfum. Dimana parfum Hugo Boss PDP ini Akan menyuguhkan aroma-aroma warm spicy, fresh spicy, Dan sedikit sentuhan-sentuhan manis dari cinnamon, Dan aromatik sedikit aroma-aroma buah. Dan parfum ini cocok banget untuk kalian yang seneng banget dengan aroma yang nggak terlalu manis, Tapi nuansanya rempah-rempah yang cukup mature kayak gitu ya. Ini tuh cocok banget untuk kalian coba parfum Hugo Boss Battle ini. Dan Hugo Boss Battle Ode Parfum ini, ini tuh untuk pemakaian, Kalau menurut gue, jauh lebih versatile dibandingkan serinya Hugo Boss Battle lainnya. Kenapa? Karena parfum ini bisa dipakai kalian outdoor, siang hari, malam hari, dan acara formal. Dan untuk longevity-nya sendiri, parfum Hugo Boss Battle Ode Parfum ini. Ini tuh cukup keren, kalau menurut gue. Ketika kalian pakai parfum ini, 7-8 spray, Walaupun agak sedikit-sedikit open spray, nggak masalah lah. Karena parfum ini tuh kalau menurut gue, nggak terlalu strong banget, Tapi lebih cenderung ke elegan. Akan stay di badan kalian, kisaran 7-9 jam. Tergantung kalian pakainya di indoor atau outdoor, kayak gitu ya. Untuk harganya sendiri, Parfum Hugo Boss Battle EDP ini. Ini tuh cukup worth it untuk kalian beli. Kenapa gue bilang begitu? Karena dengan kelasan Ode Parfum, Dan kalian belinya di online shop khususnya, Gue sarankan, Tapi yang trusted gitu ya tokonya, Ini tuh jauh lebih murah. Kalau kalian beli di toko offline store-nya atau di mall, Ini tuh ada di kisaran harga 1.8 atau 1.9 kalau nggak salah. Cukup wow banget harganya, kayak gitu memang mahal. Kalau nggak salah, hampir 2 juta lah. Kalau nggak salah yang seri EDP ini ya. Nah, tapi kalau kalian beli di online store, Ini tuh ada di kisaran harga 1.200.000. Jauh kalian lebih hemat beli di online store. Dan tentunya kalian wajib beli yang Bepom resmi, Dan 100% original. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini yang gue rekomendasikan ke kalian, Para pecinta parfum atau brand Yugo Boss, Khususnya Yugo Boss Bottle. Dimana yang gue rekomendasikan yang kedua, Yaitu Yugo Boss Bottle Oud. Dimana yang gue rekomendasikan ke kalian, Yaitu parfum Yugo Boss Bottle Oud. Apa sih aroma parfum Yugo Boss Bottle Oud ini, Dan apa yang membedakan dengan serinya Eau de Parfum. Nah, Untuk Yugo Boss Bottle Oud ini, Untuk secara opening, Parfum ini dengan yang Eau de Parfum sama, Dimana openingnya tercium banget, Aroma warm spicy. Tapi di middle notes-nya, Parfum ini lebih menekankan ke aroma sentuhan-sentuhan, Oud dan woody-nya. Kayak gitu ya. Dan untuk di aroma best note-nya, Parfum ini tuh ada sedikit tercium aroma-aroma buah, Yang bercampur dengan aroma cinnamon. Tapi bisa gue bilang, Atau bisa gue katakan, Parfum ini tuh yang cenderung lebih warm spicy. Kayak gitu. Dan ini kalau menurut gue cocok banget, Untuk kalian dipake siang hari, Di dalam ruangan, Atau dipake di malam hari, Acara-acara formal. Sensasi apa sih yang bakal kalian dapatkan, Ketika kalian pake Parfum Yugo Boss Bottle Oud, Edipi ini. Khususnya ini para pecinta aroma-aroma woody ya. Gue sarankan seperti itu. Dimana Parfum ini, Kalian akan mendapatkan aroma yang, Kesannya mature, Yang elegan, Yang Oudnya tuh gak terlalu Oud banget. Tapi lebih cenderung, Oud yang santai. Bisa kalian pake untuk santai-santai, Atau semi-semi formal, Atau misalkan kalian pake acara-acara formal, Untuk Parfum Yugo Boss Bottle Oud. Dan untuk harganya sendiri, Ini juga sama dengan, Parfum Yugo Boss Bottle Oud Parpa. Kayak gitu ya. Jadi harganya tuh sama, Sekisaran ada di, 1.200.000 per 100 mili di online shop. Tapi kalau misalkan kalian beli di toko offline store, Tentunya jauh lebih mahal. Kayak gitu ya. Jadi yang gue sarankan ke kalian, Yaitu Parfum Yugo Boss Bottle Oud. Ini memang lebih mature, Dibandingkan yang Oudho Parfum. Jadi gue sarankan, Untuk kalian papa-papa muda nih. Bagus banget untuk pake ini, Kalau kalian seneng dengan, Nuarsa-nuarsa mature. Khususnya yang 30 tahun ke atas. Kayak gitu ya. Karena parfum ini tuh, Keren banget, Untuk kalian pake, Kalau kalian para pecinta aroma woody, Khususnya yang Oud-Oud, Yang gak terlalu strong banget. Oke, Yang ketiga. Yang ketiga tidak lain, Tidak bukan, Yaitu Yugo Boss Bottle Farfung. Itu memang gila banget, bro. Nah. Alamak. Ini tuh keren banget, Yugo Boss Bottle Farfung ini. Dimana ketika kalian pake parfum, Yugo Boss Bottle Farfung ini. Ini tuh tercium banget aroma woody, Yang bercampur dengan leather, Sedikit aroma powdery, Dan ada manis-manisnya. Kayak gitu ya. Dan yang paling menurut gue tuh, Istimewa dari parfum ini. Dimana di best note-nya, Tercium banget aroma amber, Yang bercampur dengan bunga iris. Kayak gitu ya. Yang sedikit manis. Itu sih. Dan untuk parfum ini, Kalau menurut gue lebih versatile, Walaupun kualitasnya parfum. Kalian bisa pake siang hari, Malam hari, Dan untuk ngedate. Dan salah satunya, Dari banyaknya serian Yugo Boss Bottle, Itu tuh ada dua yang paling gue note, Aromanya manis, Yaitu Yugo Boss Bottle Farfung, Dan Yugo Boss Bottle Elixir sih. Dan gue tuh jujur aja, Gue sangat enjoy, Ketika gue pake parfum ini, Dengan yang elixir. Nah, Untuk video review lengkapnya, Nanti gue bakalan, Buatin, Khusus seri Yugo Boss Bottle ini, Satu-satu. Satu video, Satu produk. Kayak gitu ya. Disini gue hanya spill-spill sedikit aja. Dan tentunya, Gue juga lagi nungguin, Yang elixir datang. Kayak gitu ya. Nanti gue bikinin video khusus, Untuk yang elixir. Kebetulan, Dia juga produknya, Belum terlalu lama. Kayak gitu ya bro. Jadi kita, Wajib banget, Untuk review lengkap video fullnya. Oke. Nah, Untuk parfum Yugo Boss Bottle Parfung ini, Ini tuh memang istimewa betul bro. Parfum ini tuh jujur aja. Gue tuh suka banget, Dengan yang si seri parfum ini. Gue tuh ngerasa nyaman, Nuansanya tuh kayak bikin tenang, Ketika gue pake parfum Yugo Boss Bottle Parfung ini. Secara longevity. Ketika kalian pake, 7-8 spray, Parfum ini, Itu akan menghasilkan performa, Yang cukup buas. Kayak gitu ya. Itu ada di kisaran, 9-12 jam. Dan untuk parfum ini sendiri, Ini tuh kalau menurut gue, Lebih anak muda. Kayak gitu ya. Jadi, Untuk usia 25 tahun, Juga masih bisa pake. 23 tahun masih bisa pake. Gak terlalu mature banget. Dan banyak banget, Mendapatkan compliment positif. Khususnya, Para pecinta aroma, Manis-manis, Yang bercampur dengan aroma woody. Kayak gitu ya. Oke. Untuk harga parfum ini, Yang serinya Parfung ini, Memang lebih pricey, Dibandingkan seriannya, Oud dan Eau de Parfung ini. Dimana kalau misalkan, Kalian beli di store, Kalau gak salah, Ini tuh ada di kisaran, Harga 2.450.000, Tapi kalau beli di online shop, Rata-rata dibanderol, Dengan harga 1.450.000, Jadi kalian jangan salah, Kalau saran gue, Kalau misalkan, Kalian mau beli parfum, Yang original di online, Gue saran kan, Kalian beli yang, Gak terlalu jomplang, Harganya, Dari harga, Atau offline storenya, Atau store resminya, Si produk tersebut. Tapi kalau misalkan kalian, Orang-orang yang gak percaya, Dengan online shop, Kalian langsung gas aja, Beli di store kayak gitu ya, Walaupun harga mahal, Puas dong pastinya, Kalian bisa coba dulu, Bisa beli langsung, Walaupun harganya, Lebih pricey, Gak jadi masalah. Karena memang, Kepuasan pembeli itu, Gue pribadi, Membeli produk sesuatu, Gue kalau memang, Gue suka, Dan menurut gue ini tuh worth it, Jadi, Harga itu, Bukan jadi soal pertama, Kayak gitu ya, Yang penting produknya, Original, Sesuai selera kita, Kita puas, Seperti itu, Kayak gitu ya, Dibandingkan kalian beli, Harga yang jauh lebih murah, Banget, Tiba-tiba zon, Itu agak nyesek sih, Bedanya cuma, 300-400 ribu, Dengan yang ori, Terus kalian dapat yang palsu, Nah, Jangan sampai hal-hal itu tuh, Terjadi, Tapi, Kabar bahagianya, Kalian bisa, Beli, Di toko, Parfum original, Yang terpercaya, Di Indonesia ini, Salah satunya, Love by Winnie, Nanti gue taruh di video ini, Online shop gue, Yaitu, Love by Winnie, Shopee maupun di Tokopedia, Dan tentunya, Official Store, Dan Shopee Mall, Kayak gitu, Jadi, Jaminannya garansi uang kembali, 100% original, Produk Bepom resmi, Kayak gitu, Jadi tidak perlu khawatir, Oke, Tapi bukan berarti gue harus, Menyarankan kalian beli, Di Love by Winnie, Enggak, Kalau kalian punya langganan, Yang terpercaya, Dan trusted, Dan kalian tuh udah enjoy banget, Dengan toko tersebut, Dan, Menurut kalian tuh, Worth it banget beli sini, Gas lah bro, Dan yang satu lagi, Yang keempat, Tentunya yang, Yugo Boss Battle, Elixir Parfum Intense, Yang belum datang barangnya, Nanti gue bakalan bikin full video, Jadi nanti, Gue bakalan review, Secara lengkap, Si Yugo Boss Battle, Elixir ini, Kemungkinan besar, 2 atau 3 hari lagi, Bakal datang sih, Jadi, Setelah tayang video ini, Itu tuh bakalan gue tayangin, Yang serinya Elixir, Kayak gitu ya, Jadi biar kita gak penasaran, Oke bro, Jadi segitu aja dari gue, Semoga video ini tuh, Bermanfaat, Buat kalian yang lagi, Hunting-hunting, Khususnya para pemakai parfum, Yugo Boss Battle, Dan, Para pemakai parfum, Yang senengnya, Woody-woodi, Rempa-rempa aromatik, Mungkin salah satunya, Kalian wajib banget, Lihat video gue ini, Kayak gitu ya, Karena, Gue salah satu orang yang, Pecinta parfum, Yugo Boss Battle, Dari jaman dahulu kala, Mungkin udah hampir, 10 tahun, Gue pake Yugo Boss Battle, Dari mulai seriannya, Yang, Ode Toilet, Yang seri limited-limited, Yang gue juga ada, Sebetulnya, Cuman gak gue tampilkan disini, Karena memang, Gue pilih aja, Yang menurut gue tuh, Layak, Untuk kalian beli, Untuk saat ini, Karena beberapa, Gue beli, Yugo Boss Battle, Agak zonk bro, Ada beberapa yang gue beli, Gue gak suka, 2 atau 3 seri lah, Yang serinya, Kalau gak salah tuh, Yang unlimited, Gue masih oke lah, Untuk olahraga kayak gitu ya, Masih enjoy, Untuk siang hari outdooran, Tapi kalau, Yang serinya Battle Night, Gue kurang suka, Terus yang serinya, Botolnya Silver Tuss, Itu gue kurang suka, Terus, Yang serinya, Oud Saffron, Gue gak suka juga tuh, Yang, Oud Aromatic juga gak terlalu suka gue, Kayak gitu ya, Jadi agak zonk, Gue beli yang itu, Makanya gue pilih-pilih yang, Menurut gue tuh, Layak untuk kita beli, Kayak gitu, Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, Silahkan kalian subscribe channel gue, Karena, Ketika, Subscribe channel gue ini, Udah mencapai, 10 ribu, Sorry, 10 ribu, Gini ya, Gue bakalan bagi-bagi, 3 parfum, Gratis, Yaitu, Parfum Designer, Untuk 3 orang pemenang, Dan mungkin salah satunya, Ada di depan gue ini, Yaitu, Hugo Boss Battle, Siapa tau kayak gitu ya, Dan untuk persyaratannya sendiri, Gue taruh di deskripsi video ini, Jadi silahkan kalian ikutin aja, Rules-nya, Dan siapa tau, Salah satunya, Di antara kalian yang, Paling beruntung di muka bumi ini, Oke bro, Jangan lupa kalian, Subscribe channel gue, Follow Instagram gue, Follow Instagram toko gue, Dan buat kalian juga, Silahkan kalian share-share, Video gue ini, Ke grup WhatsApp, Facebook, Siapa tau, Bermanfaat bagi saudara, Dan teman-teman terdekat kalian, Spirit love and fragrance with love by Winnie, Thank you. Sub indo by broth3rmax,